Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di tim channel guys Oke hari ini, kan di video sebelumnya saya sudah pernah bikin video mengenai Intercom Maxto MX1 ya Ada unboxingnya, sudah gitu, ada sedikit, mungkin apa ya, compare gitu ya, sama yang M2 gitu ya, M2 Nah ini saya mau coba sekarang pakai ya, impresinya seperti apa nih, Maxto MX1 ya Ini kebetulan sudah saya pasang di helm, mesti kita lihat dulu ya Nah ini ya guys, ini kan Maxto MX1 ini ya, nah tipe dialnya seperti ini, ini MX1 ya Kalau dilihat secara spek di manual, dia ini kan ada perbedaan dengan M2 ya Di antaranya itu untuk istilahnya partikel gitu ya Nah untuk partikel dia nggak bisa gitu ya, untuk grup intercom istilahnya lah kalau di buku itu ya Jadi misalkan 6 rider gitu, itu nggak bisa Dan dia nggak ada fitur radio gitu ya Nah kemarin, saya sempat pakai gitu ya Nah nanti, seperti apa Impresinya, nanti saya cerita banyak Cerita di jalan aja sekalian ya, sekalian kita motovlog di jalan, oke Oke guys, ikutin ya videonya Mungkin share sedikit saya nanti selama di perjalanan Ikutin ya guys Oke guys, ini kita sudah di jalan ya Hanya saya berhenti sebentar di pinggir jalan Kita coba aktifkan dulu ya Intercomnya, jadi step by stepnya seperti apa Kita lihat ya Oke saya hidupkan dulu yang di modulnya ya Modul yang di helm Saat menghidupkan, notifikasinya itu power on, battery full gitu ya Jadi dia nggak welcoming-welcoming yang seperti M2 ya Kalau di M2 itu kan welcome to use mas2 product gitu ya Battery full, ini nggak, dia power on, battery full langsung gitu Ini lah, kalau mau aktifkan lagi tinggal pencet ini aja Tuh, langsung connected Cepat dia Nah ini ya, langsung connected ini Nah sekarang misalkan nih ya, dalam keadaan seperti ini ya Udah connect nih Ya, ini kan udah connect ya Device-nya coba kita matikan ya Yang di modulnya ya, kita turn off ya Power off itu tadi, barusan nggak tahu nggak kedengeran kali ya Nah ini coba saya akan hidupkan lagi Tapi ini tadi kita dilihat ya Udah dilihat disini, bahwa ini bluetooth udah hidup ya Tuh bluetooth sudah hidup Nah ini coba ya, kita hidupkan Tuh Nah, saat dia sudah connect gitu ya Dan kita matikan tadi Dan bluetoothnya disini nggak dimatikan Jadi begitu kita hidupkan lagi modulnya Dia Notifikasi welcomingnya langsung begini Power on Connected Battery full Jadi langsung connect dia Jadi, kalau menurut saya ini agak Termasuk cepat ya guys Ininya, apa Koneksinya ya Kalau menurut saya sih ya Tadi juga untuk start sama stop Juga Cepat ya Oke Kita langsung aja jalan ya Jadi, seperti itu ya guys Tadi Step-stepnya ya Kurang lebih Jadi, seperti yang tadi saya bilang Jadi, waktu dihidupkan pertama kali Dia notifikasinya cuma power on gitu aja ya Power on Battery full Cuma seperti itu aja Nah, kalau memang dia sudah pernah connect Dia notifikasinya power on Connected Langsung battery full Misalkan gitu Jadi, kalau menurut saya sih Yang saya rasain Kalau dibanding dengan Si Apa Max 2 M2 Ini sedikit lebih cepat Untuk koneksi ya Jadi, karena mungkin Ini lebih baru juga ya Device-nya Keluaran lebih baru Mungkin sudah di-upgrade kali ya Gitu Nah, kemudian Yang berikutnya Ini mengenai perbedaan ya Jadi, ini kan gak ada radio ya guys Jadi Kalau kita tekan 3 kali Ini di daya kan Di tengah itu ada Apa Kayak tombol Multifungsi ya Yang di bagian tengah Di Max 2 itu Itu kan kalau ditekan 3 kali kan radio ya Nah, ini kalau ditekan 3 kali itu gak ada Dia gak ada radionya Jadi, memang fitur radio Tidak tersedia di MX1 ini Nah Yang berikutnya lagi Jadi, sebelum ini Saya tuh sebenarnya udah pake ya Udah pake Beberapa Sehari Dua hari Tiga Dua harian lah kurang lebih ya Dua hari Untuk Konek dengan Boncengan gitu ya Jadi, waktu itu saya sama Anak gitu ya Proses koneksi antar intercomnya Termasuk cepat sih MX1 ini Kalau saya bilang ya Dianya cepat Koneksinya Jadi Ya itu kan Waktu itu saya koneksinya Ke MX1 Ke M2 ya Itu agak lumayan Cepat ya Nah, saya gak tau deh Dari MX1 Sama Kalau sesama MX1 ya Mungkin bisa jadi lebih cepat lagi Karena sama-sama Itu nih ya Mungkin softwarenya udah baru Sudah di upgrade gitu ya Jadi, bisa jadi lebih cepat Gitu sih Nah, kalau yang saya rasain kemarin Ini agak lumayan cepat nih Koneksi untuk Pairing intercom ya Nah Untuk yang lain-lain Kayak suara Segala macam Itu Gak ada yang berbeda ya Sama sih Tombol operasional juga Sama Gak ada beda gitu ya Untuk Ngecilin Besarin Itu juga arahnya sama Gitu ya Jadi Orang yang sudah Biasa Sudah terbiasa Pakai M2 Sebelumnya Jadi kalau Pindah ke sini Juga kayaknya gak masalah Gitu ya Karena tombol-tombol Operasionalnya sama Gitu Memang cuma beda Fitur itu aja sih Tadi ya Fitur radio Itu Gak ada Sama yang Fitur grup intercom Itu ya Yang langsung Kalau M2 kan bisa berenam nih Gitu ya Nah Kalau yang ini Cuma bisa dua aja Dia gak bisa berenam Nah Tapi ini ada tapinya Walaupun dia gak bisa berenam Tapi bisa diakalin Diakalin dalam tanda petik ya Diakalin dengan memakai Aplikasi gitu ya Aplikasi Yang Basis koneksinya adalah GSM Atau mobile gitu ya Pengalaman saya Terdahulu adalah Waktu touring ke Jogja Jadi waktu touring ke Jogja itu Ada kurang lebih Sekitar 11 Sampai 12 motor gitu ya Yang mana Device-nya itu beda-beda Ada yang pakai intercom Max 2 gitu ya Ada yang pakai Merk lain gitu ya EJS kalau gak salah Waktu itu Sama ada satu lagi Cuma pakai bluetooth Headset doang Ya Nah Kalau dikoneksi Via intercom gitu ya Bluetooth-nya intercom Pairing antar intercom Kemudian bisa Kami semua tidak akan Terkoneksi waktu itu Karena itu tadi Ada yang beda merek Ada yang beda tipe pula gitu ya Ada yang cuman bluetooth headset doang Biasa Nah Akhirnya waktu itu Kami pakai Yang namanya Aplikasi Discord ya Nah di Discord itu Jadi Koneksi antar riders itu Berdasarkan Jaringan GSM ya Mobile Jadi intercom Atau headset apapun Yang terpasang di helm Itu Cuman sarana Untuk Apa Kedengar ke Itu aja ya Bluetooth Untuk Kedengar ke Kuping aja Gitu ya Koneksinya langsung Dari GSM Nah itu semua Bisa terkoneksi Aman Hanya kendalanya Memang Kalau kita Melewati titik-titik Yang blind spot Di silanya Sinyal handphone Lagi ngedrop Gitu ya Apalagi kan Titik blind spot Di GSM itu kan beda-beda ya Telkomsel Indosat XL Itu kan beda-beda titiknya Nah jadi ada kalanya Waktu kita mau masukin titik itu Ada beberapa yang hilang Gitu ya Tapi setelah masuk lagi Ya nyala lagi Otomatis Seperti itu Nah jadi Kalau menurut saya Enaknya Pakai ini tuh Sebenernya Simple ya Memang kalau Kayak radio Ya kita bisa ganti ya Dengan MP3 player Itu juga bisa Gak masalah Tapi ya Tergantung lah Orang masing-masing Mau nyari yang seperti apa Nah Untuk MX1 ini Kalau menurut saya Sekali lagi Untuk Dalam tanda petik Intercom Backup-an gitu ya Ini worth it sih Kalau saya bilang Contoh Contoh lagi nih Kayak waktu Turin ke Jogja Kan itu ada durasi ya 8-10 jam Untuk koneksi Sepanjang perjalanan Nah hanya kan Kalau nge-charge Kadang kan dari Misalkan dari low Sampai full Itu kan Agak butuh waktu ya Mungkin sejam-pada 2 jam Sedangkan kita kan Gak mungkin nge-charge Ya istilahnya nge-charge Sambil kita pakai gitu ya Kan Karena kita pasang di helm ya Nah jadi Agak Waktu baterai low Yaudah Habis kita Gak terkoneksi Nah jadi Kalau kita mau bawa 2 intercom Dengan merek ini Nah ini kayaknya Bisa nih Gitu ya Karena apa Bracketnya sama Dudukannya Colokannya sama Fungsinya pun sama Gitu ya Dan Tapi harga bisa lebih murah Jadi kalau untuk Apa Sebagai statusnya Sebagai Intercom backup Gitu ya Cadangan Kalau kita jalan jauh Dan kita pengen Tetap terkoneksi Dengan Teman-teman Riding Jadi Ya ini Bisa jadi alternatif Juga gitu ya Atau mungkin Kalau mau cari Yang solusi yang lain Yang lebih murah Banyak sih ya Cuman headset bluetooth Biasa juga bisa Gitu ya Tapi itu kembali lagi Ke preferensi Masing-masing Rekan-rekan ya Oke guys Mungkin itu aja Gak panjang-panjang Ini yang presisi singkat aja ya Jadi kesimpulan secara umum Maxto MX1 ini Kalau menurut saya Oke sih ya Untuk merek Maxto Yang sudah Ya misalnya Kalau dulu kan Bukan dulu ya Orang banyak bilang Ini Harganya Bersahabat Tapi fiturnya Banyak Ini saya setuju Dan ini Dia juga ngeluarin Yang Versi yang lebih murahnya lagi Harganya cuma sekitar 2 per 3 nya Dari yang M2 Gitu ya Nah ini juga Kalau menurut saya Termasuk worth it lah Untuk digunakan Gitu ya Oke guys Gak panjang-panjang ya Mungkin videonya itu aja Sedikit Apa Impresi ya Impresi memakai Maxto MX1 Gitu ya Di Untuk sehari-hari ya Jadi kalau Overall tadi Kesimpulan sudah saya sampaikan Jadi ya mudah-mudahan Bisa jadi sedikit Guidance lah ya Atau petunjuk Untuk teman-teman yang mempertimbangkan Membeli Intercom ini Oke guys Jangan lupa Subscribe Atim channel Like Comment Dan share Video-video kami Sampai ketemu Di video-video kami Selanjutnya ya guys Thank you for watching ya guys Sekali lagi See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu